Anda sering terpapar debu dan juga asap maupun rokok, awas hati-hati, parumu bisa molor. Nah yang namanya paru molor atau yang sering juga disebut sebagai penyakit paru obstruktif kronis, ini adalah satu kondisi yang banyak dialami oleh mereka yang berusia tua. Biasanya terjadi karena peradangan kronis selama bertahun-tahun. Dan biasanya ditandai oleh kondisi di mana yang namanya parenkim paru itu menjadi sangat molor, akhirnya terjadi penumpukan sekret maupun yang namanya lendir berlebihan di dalam paru. Akibatnya apa? Seorang pasien kemudian akan merasakan batuk berlendir terus-menerus, kemudian sesak nafas, dan tentunya sangat mengganggu aktivitas. Demikian pula yang namanya resiko infeksi oleh karena bakteri maupun virus itu akan meningkat. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama tentunya dokter akan memberikan obat-obatan untuk membantu melebarkan saluran nafas maupun obat-obatan untuk mengejarkan riak. Kemudian yang kedua, biasanya pasien akan diedukasi untuk merubah yang namanya lifestyle. Jadi harus stop merokok, kemudian pakaian pebaju harus dilonggarkan, kemudian pasien juga kalau saat sesak dianjurkan dalam posisi duduk. Dan yang set berikutnya tentunya kita harus mencari cara supaya yang namanya partikel debu itu tidak banyak berlebih. Caranya dengan apa? Anda bisa menggunakan air purifier. Air purifier yang saya sarankan adalah air purifier yang dari Winix. Kenapa? Karena air purifier ini mempunyai...